Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ananda-ananda yang bapak sayangi Bertemu lagi dengan Pak Ridwan Hadi Wijaya Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Al-Lugatul Arabiya Mada darsunal ana? Apa pelajaran kita? Pelajaran kita hari ini Darsunal ana al-Lugatul Arabiya Pelajaran kita sekarang adalah bahasa-bahasa Arab Masih dalam pembahasan pelajaran yang pertama Ad-Darsul Awwal Pelajaran yang pertama yaitu Al-Unwanu Apa ananda? Al-Unwanu Artinya Alamat Baik Ahlan wa sahlan bikudumikum Ilal faslil jadid Pak Ridwan Hadi Wijaya Selamat datang di kelas daring Pak Ridwan Hadi Wijaya SPDI Mata pelajaran Mata pelajaran Al-Lugatul Arabiya Bahasa Arab Li Soffir Rabia Untuk kelas 4 Pertemuan PJJ Pembelajaran jarak jauh pertama Dengan judul Al-Unwanu Al-Unwanu Apa ananda? Sama-sama ikuti bapak Al-Unwanu Sekali lagi Al-Unwanu Apa artinya? Alamat Baik ananda yang bapak banggakan Indikator pencapaian kompetensi Peserta didik Mampu melakukan percakapan sehari-hari Tentang alamat Kemudian ananda mampu Menghafalkan Angka 1 Sampai 10 Dalam Bahasa Arab Ananda mampu Melapalkan bacaan-bacaan Bahasa Arab Dengan intonasi yang benar Ananda mampu Menjawab pertanyaan Seputar alamat Dalam Bahasa Arab Ananda mampu Memahami tata bahasa Atau kaidah bahasa Arab Tentang angka Secara menyeluruh Yang kelima Ananda mampu Melakukan dialog sederhana Dengan tata bahasa Atau kaidah bahasa Arab Yang baik Dan benar Baik kegiatan yang pertama Nasyatul awwal Kegiatan pertama Unzur Lihatlah Was tamia Dengarkan Wa a'id Dan ulangi Hiwar di bawah ini Percakapan di bawah ini Ali sedang berkenalan dengan Sulaiman Dan menanyakan alamat rumah Ali Assalamualaikum Sulaiman Wa'alaikumussalam Ali Kaifah haluk Sulaiman Bi khairin Bi khairin Walhamdulillah Ali Aina Jadi kalau Angka Arab itu Dibaca dari sebelah Sebelah kiri Silakan Ananda Lihat dan baca Berulang-ulang Agar Ananda Lancar Lancar dalam membaca Dengan intonasi Bahasa Arab Yang benar Baik selanjutnya Kita akan Mencoba Menerjemahkan Percakapan ini Baik Disini Ali berkata Assalamualaikum Sulaiman menjawab Wa'alaikumussalam Ali Kaifah haluk Bagaimana kabarmu Sulaiman Bi khair Baik-baik saja Walhamdulillah Alhamdulillah Ali Aina Dimana Baitukah Rumahmu Ya Sulaiman Wahai Sulaiman 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 menjawab Baiti Rumahku Fis syari'i Di jalan Ahmad Yani Ahmad Yani Rokmu Nomor Tis'ah Sembilan Ali berkata Kam Berapa Rokmu Hatifika Nomor Teleponmu Sulaiman menjawab Rokmu HTV Nomor Teleponku 08 57 34 21 69 Baik Ananda Silahkan Ananda Ulang-ulang Kalau Bahasa Arab Bagaimana Ananda 0 0 ini Sifrun Sifrun Selamatun Wasamaniyatun Wakhonsatun Wasaba'atun Wasalahatun Wa'arba'atun Wa'ithnani Wa'ahidun Wa'ahidun Wasitatun Watis'atun Silahkan nanti Ananda ulang-ulang Fahami Dengan kalimat Yang Bapak berikan Kemudian Kalau ada pertanyaan Tentang kosa kata Yang tidak Dimengerti Silahkan Ananda Japri Bapak Di Nomor Telegram Ya Baik Perhatikan Lihatlah Dengarkan Dan ulangi Ikuti Ya Ikuti Bapak Perhatikan Gambar Baytun Ikuti Ya Baytun Sekali lagi Baytun Ma' Makna Baytun Apa artinya Baytun Perhatikan Gambar 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 Apa ini Ananda Gambar Ruh Rumah Berarti Baytun Artinya Adalah Rumah Kemudian Gambar Yang kedua Ikuti Bapak Ya Syari'un Syari'un Ya Bagus Sekali lagi Syari'un Ma' Makna Apa artinya Apa artinya Na' Artinya Adalah Jah Jalan Baik Kosa kata Yang ketiga Al-Mufrodat Al-Talithah Hatifun Hatifun Ya Sekali lagi Lebih keras suaranya Hatifun Ma' Ma'ana Sohih Kemudian kosa kata Kita masuk ke Pembelajaran Tentang Nomor Atau Angka Angka Dalam bahasa Arab itu Adalah Rock Moon Pak Rock Moon Nih Ya Di sebelah kanan Hulu Sawia Ikuti Bapak Rock Moon Rock Moon Artinya Ang Angka Atau Nomor Ya Nomor Baik Kita lihat Gambang Lambangnya Satu Wahidun Ithnani Thalathatun Arbaatun Homsatun Sittatun Sabuatun Samaniyatun Tisatun Asyaratun Sifrun Ini Nol Sampai Sepuluh Ya Sifrun Nol Wahidun Satu Ithnani Dua Salah Satun Tiga Arbaatun Empat Homsatun Lima Sittatun Enam Sabatun Tujuh Samaniyatun Delapan Tisatun Sembilan Asyaratun Sepuluh Bisa ananda Ya Ikuti Bapak Kita ulang lagi Wahidun Satu Ithnani Dua Salah Satun Tiga Arbaatun Empat Homsatun Lima Sittatun Enam Sabatun Tujuh Samaniyatun Delapan Tisatun Sembilan Asyaratun Sepuluh Tisatun Sembilan Asyaratun Sepuluh Ya Silahkan ananda Ulang-ulang Dinyanyikan Supaya mudah dalam menghapal Baik Ananda-ananda yang Bapak banggakan Kita lanjut ke Halaman selanjutnya Disitu Latihan Nah Ini latihan Silahkan nanti ananda Print Ya Perintahnya adalah Sil Mama anasil Sambung Sambungkan Maksudnya Pak Ya Soalnya ada nomor satu Disini bacaannya adalah Tisatun Ananda sambungkan Ke gambar Yang ada Di sebelah kiri layar Tisatun Mama anah Apa artinya Tisatun Sesuaikan dengan Gambar Atau lambang Yang ada Di sebelah kiri layar Yang kedua Hatifun Mama anah hatif Silahkan ananda Sesuaikan dengan gambar Begitu juga Nomor tiga Syari'un Nomor empat Baytun Nomor lima Salatatun Ananda print out Ini gambar Ya Kemudian nanti Ananda kasih panah Ke Arah jawaban yang benar Baik Ananda sekalian Selanjutnya Latihan yang kedua Ini juga ananda print out Ini Di hari Sabtu Bapak Sudah dikumpulkan Di sekolah Di sekolah Ketemu dengan Boleh sama wali kelas Atau ketemu langsung dengan Pak Ridwan Ya Baik Disini Di latihan kedua ini Istami' Summadho' Al-alama Dengan contreng Tanda benar Al-surah Al-munasibah Ya Artinya adalah Dengarkan Kemudian letakkan Tanda Contreng Al-surah Di atas gambar Al-munasibah Di atas gambar berikut Ya Ananda perhatikan Ini Gambar Lambang apa Sudah hafal Ananda Misalnya Nomor 1 Bapak sebutkan Hom Satun Oh Kasih contreng Berarti Lambang Angka 5 ini Ananda tahu Bahasa Arabnya Hom Satun Ya ini Mohon nanti Dibimbing sama orang tua Dicontreng Berarti Ananda sudah hafal Nomor 2 Nomor 2 9 Contreng Kalau sudah hafal Apa Angka 9 Apa Tis Tis Atun Contreng Begitu Ke nomor Nomor selanjutnya Baik Demikian Pembelajaran kita Pada hari ini Semoga bermanfaat Selanjutnya silakan Nanti Ananda kerjakan Di Kertas HPS Dua latihan Yang telah Bapak berikan Mohon dibantu Dengan ayah Dan bunda Dan kakak Abang di rumah Kalau Ananda masih Ada pertanyaan Silakan langsung Jabri Bapak Di nomor telegram Baik Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala Quran Selamat mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh